selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya akan menganalisa untuk samsam dari sektor koal yang pertama indi, kedua adro, ketiga ademr, keempat ptba, kelima itmg, ke enam untr, ke tujuh doid, ke delapan harum, ke sembilan bumi, ke sepuluh brms, dan terakhir nrg langsung saja ke samsam pertama, ada indi yang di hari jumat kemarin ditutup menguat tipis 0,39% ke harga 2550 kalau dilihat transaksi asing, net, bye kalau dilihat dari broker sammarinya, indi ada sedikit akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical, untuk indi dia mau bentuk candle hammer terbalik ya oh iya ini sepertinya hari jumat gara-gara ada profit taking done tapi ini ada indikasi juga pola dead cat bone, kuncinya itu 2500 kalau dia sampai tutup di bawah itu, berarti dia matahkan supportnya ini jebol dan akan turun tapi ini kan dia biasanya membuat pola seperti ini naik, turun, konsol dia ini baru naik tapi indikasi yang sebelumnya ini, dia dari bawah kalau ini, dia dari atas, naik, turun ini bahaya nih, kalau ini di jebol, bahkan bisa ke 2200 menguji neckline-nya ini, untuk indi ya jadi, kalaupun bapak ibu mau cari kesempatan buy on support, buy on weakness ya gimana caranya lah, atur strategi untuk stop loss dulu kalaupun stop loss 3% ya gak masalah daripada dibawa turun lebih dalam kalau misalnya ke 2200 itu 14% mending stop loss nih, cuma 3% kan tutup di bawah 2500 yaudah ada indikasi pola dead cat bone kalau memang dipertahankan supportnya ya paling dia itu membuat seperti ini rejection-rejection seperti ini ekor-ekor aja kalau sampai tutup di bawah situ ya biasanya, kebanyakan saham tuh kalau jebol support tuh biasa turun lebih dalam mungkin cuma 1-3 saham aja yang bisa kembali mantul tapi 7 saham itu biasanya kalau jebol support turun lebih dalam jadi, hitung aja lah kalau mau coba ya silahkan karena trading ini soal pengalaman soal jam terbang jam terbangnya atau pengalaman juga harus dengan belajar membuat support resisten bukan cuma feeling doang kalau feeling doang sih semua orang bisa ya sama aja berjudi kalau feeling doang itu sama berjudi judi itu feeling doang gimana nganalisanya kan jadi seperti itu untuk indie kalau gagal bertahan ya turun tapi kalau bisa dia konsol lumayan juga tuh dari 2550 sampai 2700 itu 150 poin naiknya 5 persen 6 persen kalau dapat seminggu itu cukup bagus jadi seperti itu untuk indie langsung saja ke saham kedua ada adro yang ditutup menguat 1,02 persen ke harga 2970 kalau dia transaksi asing net buy kalau dilihat dari block saham harinya ada akumulasi di adro langsung saja ke teknikalnya secara teknikal untuk adro juga belum kemana-mana ada indikasi juga dia itu gagal terus lewat 3100 jadi perlu hati-hati juga nih kalau adro minggu depan gagal lewat ya bisa konsol di bawah dan bisa malah jebol 2800 jadi untuk adro juga MACD nya sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross perchat di bawah 0 juga makin dalam saat coba rebound juga volumenya kecil kalau dilihat stokastiknya sih di daerah port salt ya cuman saya jarang menggunakan ini saya lebih ke MACD aja dan candle jadi seperti itu untuk adro belum kemana-mana ya lebih ke wide NC harganya juga di pertengahan risk reward nya itu hampir sama jadi seperti itu langsung saja ke sum ketiga ada ADMR yang ditutup menguat 6,25% ke harga 1785 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy kalau dilihat dari block cost sama harinya ADMR ada akumulasi langsung saja ke technical selanjutnya untuk ADMR dia membentuk pola bulis penan dan tutupannya itu bagus cuman sayangnya belum mampu lewat 1800 karena itu resisten kunci kalau itu gagal lewat ada indikasi pola dead cat bond jadi harga sekarang itu sudah kurang ideal kalau maksa masuk tapi kalau bapak ibu nekat air loss 3% atau 2% yaudah kalau dia merah hari Senin udah jual aja itu gagal potensi turun kalau mau bagus ya Senin itu langsung rebound lagi dan harus bisa tutup di atas 1800 jadi seperti itu untuk ADMR kalau dilihat dari candle weekly-nya weekly-nya doji dengan volume lumayan besar ya ya harus kompirmasi harus hijau minggu depan untuk ADMR biar bagus pergerakannya jadi seperti itu dan 1800 itu neckline rounding bottom-nya yang semoga aja itu false breakdown ya ya kompirmasinya Senin harus kembali di atas 1800 kalau merah lagi dan di bawah candle hari Jumat yaudah gagal jadi seperti itu untuk ADMR langsung saja kesem keempat ada PTBA yang ditutup di harga 4090 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari taksi asing net sell kalau dilihat dari pokok sel marinya ada sedikit masih akumulasi langsung saja ke technical secara technical PTBA bagus selama di atas 4000 ya apakah bisa spec buy ya bisa target PTBA nutup gap gap atasnya ini kalau ditarik potensi upset kalau memang jalan ya 4% sampai 10% ya cukup tinggi kalau 10% kalau ke 4% sangat potensi bisa menurut saya kalau memang rebound dan stop lossnya 4% juga nih kalau dia jebol 4000 supportnya dan terlihat 2 hari dia mencoba koreksi volumenya makin kecil berarti kan ditahan seller nggak kuat ya senin juga kompilmasinya kalau bisa rebound itu bagus ya untuk PTBA dan PTBA sudah rejection 4000 di hari kamis habis itu koreksi tipis saja dia di hari Jumat ini menarik menurut saya untuk PTBA diperhatikan ya ini untuk support selanjutnya itu 3800 karena naik turunnya 200 poin ini kalau ke 200 poin dia ke 4200 sampai 4300 jadi seperti itu untuk PTBA kalau dilihat candle weeklynya juga bagus ya candle rejection dengan volume besar ya semestinya ada candle hijau hari Senin atau minggu depan ya kalau mau bagus jangan balik lagi kalau balik lagi bisa juga pola dead cat bond di time frame weeklynya jadi seperti itu untuk PTBA langsung saja ke salam kelima ada ITMG yang ditutup di harga 32.200 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing minggu kemarin itu net sell kalau dilihat dari broker semarinnya ada distribusi langsung saja ke technical secara technical untuk ITMG dia ini koreksi dengan volume makin kecil kemungkinan besar tetap dijaga 32.000 dan potensi ada technical rebound juga ya semoga market mendukung kelihatan ini ada bullish penan dan kalau dia kembali rebound potensi uji MA20 nya di 33.500 itu lumayan potensi upset pokoknya stop loss saja nih stop loss nya 2.5% paling mentok itu 2.5% target profit 4.43% risk reward nya juga menarik untuk ITMG ini apakah pasti naik belum ini saya cuman membuatkan trading plan kalau bapak ibu misalnya berminat beli ITMG di harga sekarang kalau menggunakan stop loss apakah harus sama seperti ini enggak mau dimodifikasi mau diubah mau di apapun ya enggak masalah cuman itu disclaimer on karena ini bukan ajakan membeli bukan rekomendasi cuman membuatkan trading plan kalau misalnya bapak ibu minat beli ITMG jadi seperti itu untuk ITMG kalau dilihat potensi ada technical rebound karena koreksinya terus volume kecil nah itu langsung saja ke sum ke enam ada UNTR yang ditutup di harga 29.275 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu malah net buy kalau dilihat dari broker samarinya UNTR ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical sebelum ke technical mau lihat harga koal terkoreksi 2.5% jadi apakah ngaruh tidak terlalu ngaruh menurut saya kecuali cukup signifikan kalau 2.5% saja tidak dan kalau dilihat technical UNTR juga ini konsolidasi tapi low-nya terus naik potensi ada coba technical rebound dan peluang rebound nutup gap di 30.000 untuk UNTR potensi ada technical rebound tapi ini disclaimer on juga target terdekat itu nutup gap di 30.000 kalau dilihat dari time frame weekly dia membentuk candle biasanya harusnya dijaga maksimal turunnya paling 27.000 kalau dia membuat swing low-nya ke bawah sini bisa terus naik support kuat UNTR itu 27.000 karena itu neckline kalau dilihat dari time frame weekly-nya dan kalau membuat swing low-nya di sini tidak masalah coba kalau dilihat dengan Pibon high-nya retrasment tarik dari swing low ke swing high ya pas di 0.5 dan sekarang di 0.3 ya bagus juga sebenarnya di 0.38 ini kalau dia rebound itu lebih cepat naiknya bahkan bisa lewat 30.000 bahkan bisa ke 32.000 langsung saja ke saham menguat 1.61% harga 378 kalau dilihat transaksi asing hari jumat net bye kalau dilihat dari broker samaranya doit ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical secara technical doit juga belum kemana-mana sempat ribon 400 gagal dan kelihatannya dia konsolidasi supportnya 360 resistennya 400 sampai 420 yang 420 deh sini aja ini kelihatan kan history sebelumnya juga 30 Maret 2022 sebelum dia rebound tinggi dia rejection nah ini dia konsol di area ini kondisi seperti ini agak berat kalau langsung reversal kenapa karena sudah membuat lower high yang lebih rendah jadi konsol dulu dia satu bulanan kalau mentok rebound sini aja jadi mempatin profit cepat aja kalau mau trading di doit beli di support juara sini aja nanti turun beli lagi jual tinggal jebol 360 yaudah stop loss seperti itu aja nih lihat history sebelumnya beli support bisa jual beli support jual bahkan dua minggu ini bapak ibu bisa profit dua kali seperti itu itu namanya taktokan kalau bapak ibu berharap profitnya sampai nutup gap atasnya itu kan rugi agak rugi waktu juga kalau sampai sini nunggu ini dua minggu belum kemana-mana kalau cuman taktokan berapa sih fee sekuritas itu paling mentok 0,5 bahkan 0,46 aja apalagi bapak ibu yang dana-dananya besar bisa dapat fee lebih murah tergantung dana yang di store anggap aja fee yang paling mahal 0,5 6% dua minggu dapat 12% taktokan 12% fee nya 0,5 aja 12% potong 1% udah beres dapat 10% bolak-balik taktokan seperti itu follow the trend itu bisa kalau saham lagi uptrend kalau saham lagi konsol apalagi-lagi downtrend itu di taktokin aja gak bisa lama-lama ya tergantung masing-masing time frame nya kan beda-beda apakah untuk investasi untuk trading kalau niatnya trading kondisi seperti ini ngapain cari mengerampok mau dapat profit besar tapi rugi waktu manding taktok-taktok sama aja kekumpul juga tuh nanti 40% kalau memang dia konsolidasi di bawah taktok-taktok ya bisa kekumpul dia taktok-taktok seperti ini juga kalau baru breakout ikutan beli atas nanti naik ikutan juga seperti itu tapi kembali ke masing-masing ya selera orang itu beda-beda ada yang pengen profitnya puluhan persen bahkan ratusan persen ya bisa ada yang cuma cari profit 3-4 persen sehari tapi cepat ya ada juga seperti itu ya mana cocok lah karena namanya trading saham ini kan tergantung masing-masing tujuannya juga beda cari profitnya juga beda mau ditargetkan berapa persen juga beda ada yang sesuai dengan kondisi market 1 persen dia bisa profit bisa jual kalau memang market gak mendukung kalau market bagus dia bisa follow berapa persen seperti itu ya jadi seperti itu untuk doit ini ya semoga aja gak jebol 360 dan konsol bisa di taktokin kalau dia konsol jadi seperti itu untuk doit langsung saja kesam selanjutnya ada harum yang ditutup di harga 1.635 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing harium ad itu net sell tapi 4 hari sebelumnya itu net buy kalau dilihat dari block samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi jadi seimbang langsung saja ke teknikalnya secara teknikal harum sudah membuat low yang lebih tinggi harium ad sebelumnya dia membentuk candle reversal hammer dengan ekor yang 3 kali lebih panjang dari body ini sebenarnya sih kalau mau spec buy risknya kecil aja kalau dia tutup di bawah 1.675 bisa pertimbangkan stop loss ya atau sekalian di bawah 1.600 5% atau ya pokoknya dia membuat low baru yaudah jual dulu aja bisa ya gak perlu nunggu di bawah 1.600 di 1.630 aja yaudah berarti gagal bisa seperti itu ya tapi kalau bapak ibu mau konfirmasi ya masih ideal stop loss 5% di bawah 1.600 sekitar 5% target profit itu 8% kalau dia mampu ke arah 1.800 kalau saya lihat peluangnya minggu depan bisa teknikah rebound targetnya 1.800 untuk harum tapi ini disclaimer on ya cuman teknikah rebound biasa gak sampai merubah per persal untuk dia uptrend belum saatnya ini kan dia volumenya makin besar ya mungkin ada candle hijau sampai 1.800 minggu depan kalau pun maksimalnya ya 2.000 bisa konsol turun kalau untuk naik lebih tinggi belum maksimalnya dia minggu depan kalau pun lewat tuh 1.800 ya 2.000 ini aja terus turun lagi jadi seperti itu untuk harum ya semoga aja minggu depan bisa lanjut rebound karena itu naik lane dulunya ini pola imported and soldernya jadi seperti itu untuk harum langsung saja kesam terlanjutnya ada bumi yang ditutup menguat 1.53% ke harga 66 kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy kalau dilihat dari brokos samarinya biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi kelihatannya ya sama seimbang langsung saja ke technical secara technical bumi opennya gap up ya di atas pucuk tapi habis itu turun kondisi seperti ini kemana arah bumi ya bumi itu aman selama di atas 65-64 ini malah kesempatan aja dan juga terlihat kan dia itu rebound dengan volume kecil ya mungkin ada koreksi lah pokoknya kuncinya 64-65 ini jangan sampai jebol untuk bumi kalau dilihat dari candle weekly-nya dia hammer terbalik ada doji grapstone ya volumenya tapi besar nih semoga aja langsung berjalan 70 itu neckline double bottomnya ya 68-70 neckline kalau itu lewat siap-siap uptrend dan tutup gapnya ini udah ditutup ya gapnya sama candle body open gap upnya kemarin 75 jadi udah ketutup ada gap satu lagi di 80 ini juga ada double bottom di time frame daily kalau bisa tutup minggu depan di 70 itu bagus ya bisa lanjut tuh untuk bumi jadi seperti itu untuk bumi langsung ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup di harga 260 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat terdiri asing net bye kalau dilihat dari broker samarinnya BRMS didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BRMS ini bisa ada indikasi pattern flag dan itu doji itu menarik kalau doji seperti ini ya harus dikonfirmasi candle hijau jangan turun lagi kalau dia break 280-nya bahkan yaudah siap-siap lanjut dan itu jadi konfirmasi pola pattern flag dan tiangnya ini targetnya 360 bahkan ke 400 sangat mungkin kalau dilihat sangat mungkin karena BRMS ini strong uptrend kalau dilihat dari bawah jadi menarik untuk BRMS minggu depan harus rebound dan gak boleh lagi turun dari 260 kalau dia turun dari 260 support selanjutnya 240 dan 220 false dan turun tapi kalau kondisi seperti ini kalau saya lihat ada potensi untuk technical rebound untuk BRMS minggu depan jadi seperti itu untuk BRMS langsung saja ke sum terakhir ada NRRG yang ditutup menguat 2,43% ke harga 252 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical secara technical NRRG juga bagus dia mantul dari neckline yang dulunya konsolidasi 240 dan mantul target kenaikannya itu 260 terdekat sampai 270 jadi ada potensi juga dia membuat swing low-nya saja cuma swing low-nya terlalu dalam kalau dilihat tapi gak masalah kalau mau bagus memang gak boleh turun dari 240 untuk NRRG kalau Bapak Ibu ada kemarin perhatikan bisa spekulasi baik itu bagus di 240 risknya juga kecilnya paling mentok 3% pokoknya tutup di bawah 240 udah jual aja jadi kemungkinan NRRG juga potensi teknika rebound target rebound 260 270 untuk minggu depan atau konsolidasi di bawah sini atau dia bisa naik langsung lebih tinggi tergantung market jadi seperti itu untuk NRRG cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel partner trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sam-samnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati